Pertama saya memang perlu sampaikan ke rekan-rekan, kita boleh saja berasumsi tapi mesti dibekali oleh pengetahuan. Seperti saudara Iqbal tadi katakan soal penyatuan perkara itu memang praktek di mahkamah konstitusi. Dalam setiap perkara terhadap undang-undang yang sama itu semua pemohon yang diajukan berbeda-beda disatukan dalam satu persidangan. Di semua perkara begitu bukan hanya di perkara terkait usia ini ya perkara undang-undang ciptaker undang-undang lain sebagainya bukan orangnya kongko-kongko bukan ini gak saling kenal satu sama lain duduknya pun sebagai pihak yang independen satu sama lain di dalam ruangan mahkamah konstitusi. Yang kedua, inisiatif ini kan bukan dari Gerindra, dari para pemohon, ada Michael Gorbachev dan kawan-kawan yang perseorangan, ada PSI, ada Partai Garuda. Bagaimana kita bisa mengartikan ini dalam konteks utak-atik aturan untuk memuluskan Gibran. Yang mana rekan-rekan kami, sahabat kami dari PDIP sendiri, Partainya Pak Gibran dengan tegas membantah gitu kan ya. Dari mana ini ya. Jadi ya silahkan kalau ada orang-orang yang ingin apa namanya menyebarkan pendapatnya dengan asumsi-asumsi tidak berdasarkan pengetahuan ya silahkan saja dan rakyat yang akan menilai. Tapi betul lagi nih ada desas-desus yang kemudian muncul internal Gerindra memang menginginkan Gibran karena ada hasil survei yang menunjukkan kalau Gibran mendampingi Pak Prabowo, elektabilitas Pak Prabowo akan naik lagi 12 persen. Betul nggak? Ya itu dia. Yang namanya desas-desus, di luar terdengar kami sendiri pun belum pernah mendengar. Yang ada adalah soal Capres dan Cawapres, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu domainnya Pak Prabowo dan Gus Muhyamin istandar. Untuk diputuskan kapan, untuk diumumkan kapan. Kami dalam posisi hanya menunggu dari beliau berdua. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini kebetulan saja kah kemudian muncul menjelang pilpres atau memang ini disengaja secara sistematis seperti kata Mas Iqbal tadi? Ya lebih jujur itu. Ya saya kira dalam politik itu tak ada yang kebetulan Livi. Yang kebetulan itu kalau lagi ngantuk di jalan saja itu kebetulan. Selebihnya itu by design dan ada kepentingan. Bahwa ada sesuatu hal yang substantif misalnya yang disampaikan oleh Bung Uki dari PSI ini, ya tidak ada bantahan apapun. Bahwa batas umur itu tidak ada hubungannya dengan kapasitas dan kompetensi tertentu. Tapi mohon dicek pembicaraan publik di netizen yang engage bicara tentang bahwa ambang batas umur pencapresan itu yang mention nama Gibran itu jauh lebih banyak ketimbang yang lain. Dari 35 ribu pembicaraan, ada sekitar 30 ribu yang ngomong bahwa ini bagian dari upaya supaya Mas Gibran digoda untuk bisa maju di 2004. Ini yang saya sebut dengan high politics. Bahwa apa yang terjadi di keinginan-keinginan elit supaya Gibran bisa maju, ini kan langsung menyebar. Saya seminggu ini hampir tiap hari 10 pertanyaan langsung nodong. Pak Adi betulkah ini sesuai dengan info yang kita dapatkan, uji materi ke mahkamah ini adalah sebagai upaya karpet merah untuk Gibran. Pertanyaannya memang dijebak untuk menjawab ya dan tidak. Itu satu. Yang kedua, di kalangan politisi sudah mulai muncul duet Prabowo dengan Gibran. Itu Nusron White sudah bicara. Apakah kemudian ini juga mengembang peta koalisinya?